Nah kita udah pada mandi nih teman-teman Mbak Ati udah melumah mantul ya Mbak Ati adem jadi sangat recommended sekali pokoknya terima kasih semua teman-teman yang udah sayang aku selalu ngedukung termasuk ini ibu lurahnya ini nih ibu lurahnya tayuan jarak tempat kerja nggak jadi itu ya ada yang bilang Mbak ini Mbak Ati yang waktu aku di sana gitu apa sih Mbak Ati lo yang waktu di akong itu iya nih orangnya nih kan pindah kesincu dia berarti pindah kesincu teman-teman aku beli nasi kotak menunya ada jengkol teman-teman jengkol jengkol ikan asin pokoknya mantul enggak enggak tahu aku baca nanti buat apa kesini sarapan ha turun jam 7-10 teman-teman asik Slebeo 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 aku dulu jago dugem tahu dulu aku jago joget di itu di diskotik no debat pokoknya mah itu tulang tulang lunak tulang lunak di diskotik dulu kalau aku joget minggir semua teman-teman sakit tuh ini dapat sarapan kita teman-teman untuk tiga orang 750.000 dapat sarapan udah nyampe apa udah datang itu hai 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 dan kenapa merinding aduh katanya aku cantik teman-teman Masya Allah ini mbak mbak acu jauh-jauh dari dari mana saya kuansi saya disini simpul oh disimpul ya wah ini mau nginep teman-teman sama kita rame kan teman-teman nih ya taruh disitu saya dikatain itu tukang taksi itu apa katanya dulu kamu cantik gendek kok supir taksinya udah kenal udah kenal taksinya kenal saya tapi saya lupa enggak makanya uang sih Oh ya bilang itu udah panik enggak aku bilangnya gini dong dulu-dulu harus sekarang simpulah jadinya gemuk itu ini ada nih minuman mau minum kopi mbak Cukupi makan dulu acar nyakutnya baru tahu enggak Oh iya itu nasi tiwule yang berkanya nasi tiwule kamu ini ini boleh di itu di pindah ke kamar mandi kalau enggak mau mandi ini punya tidur lagi gimana muka saya iya takutnya ya itu kan ada kuah ikan apa ya enggak nggak apa-apa itu ngikutin semua adik aku kaku apalagi dulu kakakku di Taiwan tuh bilang kembar sama aku kan kalau kemana-mana pakai bajunya bikin sama aku ngasih punya nasi tiwunya bau tahu ya nasi tiwunya kalau dimasak mateng enggak lah takutnya ini aku makan dulu punya kamu teman-teman baru nanti ngarumi lagi ini aja udah saya mau itunya hampir-hampir jangan jengkol ambil aja udah 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 ini ya keten baju laku buang aku lah keten baju aku cantik ya Mbak sampai ngomongnya gini api si tutu itu bahasa itu bawa ke sini semua bahasa itunya tayu tayunya Oh malah katanya ayah makan-makan dulu Bismillahirrahmanirrahim itu saya kirim kasih api kamu lihat nih Indonesia kok pinter banget bahasanya pas jalan kemana tuh waktu di itu di Miawli tuh jalan-jalan kamu kan pas ketemu kamu ketemu iya kan Mbak Ati ketemu aku kan langsung kaget yang cerita katanya Mbak Ati ituin aku ketemu orangnya aku udah bilang apa kamu punya channel YouTube jadi aku belum mengenal kamu aku udah tahu belum tahu belum tahu tapi kan bawa neneknya apa ya jalan ya ya ketemu aku ya kayak itu acu yang kamu iya itu Mbak Mbak Ati kan itu hati jangan terlalu enggak jangan terlalu banyak kayaknya sama kenyang habis saya kan kerja kan sop jam tiga mau makan makannya kan santai Mbak kan kita mau tidur di sini nanti sambil Rupi-Rupi ya kayaknya masih ya enggak usah ini karena kerapakannya enggak enggak belum masih belum masih ini karena panas ini jangan dimakan jangan tuh nanti malam makan lo ini masyarakatnya enggak 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 yg bikin kapasinya tahu nggak kok nasib tiwunnya begini sih waktu saya di Indor ya ada itu ada kelapa ada kong ini loh ini masih putihnya potilnya doang lah nih masih putihnya dibanyakan ini juga basic kayaknya kataku kamu belinya terlalu sobat siang katanya mbak Aco pengen nasi tiwul barengan aku nggak bakal habis banyak kan abisin nasinya ini enggak nyangka teman-teman yang ketemu mbak Aco ini penggemar berat jauh-jauh tapi nggak pernah ngomong api langsung sama orangnya ada yang komennya gimana sih ya kalau jadi konten kreator kan enggak semua suka saya enak banget asin bener ketupat bukan ketupat lepet 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 kalau kata di orang aku jempol ikan ada apa sih ya ya ada apa sih tadi ya tuh ya asin gurih mungkin enggak sih gurih bener-bener tempat enak banget cobain deh tadi kok lupa di baru enggak enggak dipotongi itu aku lupa sama enggak kan besok ini jengkolnya mumpuknya tapi termasuknya muras itu kan nggak enggak ini jangan itu ya jangan kaget ya janda 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 ini biar aku paling muda jandanya paling lama biarpun kalau misalnya saya saya belum janda ya suami saya enggak itu sih ya boleh ya boleh misalnya orang baik ya tanya pergi kemana sama saya tuh enggak masalah sama siapa aja enggak ada problem enggak ya sakit masih tinggal di hutan ya anak-anak dan nginep di rumah sakit nginep di rumah saya suami saya iya nih saya berapa jantungan jantungan terus cicuan cicuan tumpung tahu tumpung itu ada murah-murah nih ya ini ada telapannya ini yang bikin ada yang emang enggak terlalu basi enggak basi ya nasinya enggak itu kok ada dikasih urap-urap gitu ya makanya dia bareng ntar aku semuanya kalau kurang beli lagi apa mau beli tadi enggak 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 basok enggak pesongnya kamu jauh gini enggak tahu tahu emang bahwa itu besok makan bakso dimana-mana ada dua bakso tapi saya enggak berani beli makan ini aku biar yang komentar apa aja enak pagi ya tembakan bakso memang enak itu bener saya recommended aku aku masih di mobil tadi ayo di mobil aku ngomong langsung bahwa aku ngomong enggak 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 enak lu dia keluar enggak ada ngecek-ngecek kayak kamu keluar nanti ngomongin aku nggak dipotong aku dipotong mau ngomong tapi aku sampe ngomong menguransi kamu dipotong aku bilang enggak papa dipotong gaji tapi lagi senang tapi gaji kamu kan gak senang yang maunya botong itu anak-anak yang perempuan yang nomor tiga empat kan lagi sama enggak ada yang gaji saya yang ngomong marahin anak yang perempuan itu adiknya kalau kerja pas lagi libur dipotong enggak sama perusahaan eh gitu gituin yang perempuan semalam tuh jam 11 masih teleponin saya tapi mungkin sebenarnya yang tengok itu jangan diangkat jangan dijawab namanya kita udah keluar ya bodoh amal kayak gimana belum keluar di rumah masih aja ketakusan aku dulu aku tuh pertama libur aku sering telepon iya tak mati yang handphonenya apa dia takut kamu kabur iya takut aku nggak balik kamu mah kerjanya mah hebat aku sama dia susah manjat aja saya takut saya bisa goyang-goyang ini banget temen-temen pokoknya pokoknya hebat saya suka nonton sih yang banyak lah yang saya suka nonton sampai keluar ke adik kamu aja Aduh apa tau nggak yang tadi pintu katanya kiri berapa 10 juta lebih yang duit katanya bikin itu pintu gitu ya Terima kasih. 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 Tagi bengkak-bengkaknya lebih urut loh. Iya. Waktu dulu di Indonesia pernah saya juga begitu. Tidak boleh diurut. Saya kan kerja yang akhirnya bengkak begini. Dimana sih jalannya tidak bisa jalan. Akhirnya.